Pemirsa mantan pesepak bola sekaligus pesinetron Claudio Martinez, papak belur usai dikroyok sejumlah staf salah satu klub malam. Ya, korban terluka serius pada bagian wajahnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat mantan pesepak bola PPSM Sakti Magelang dan juga pesinetron Claudio Martinez diduga dianiaya oleh lebih dari 5 staf dan pelayan klub malam di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu Dinihari. Seolah satu pelaku bahkan terus mengejar korban hingga ke area parkiran. Akibat peristiwa pengeroyokan itu, korban mengalami luka serius pada bagian mata karen dan hidung dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban yang saat itu akan menghadiri event bersama istri dan rekan-rekannya tiba-tiba mendapatkan tindakan penganiayaan setelah terlibat kesalahpahaman dengan diduga salah satu staf bar. Cuma ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf. Tapi terus pemukulan berkubi-kubi tetap terus dilakukan oleh mereka. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya. Sementara korban saat ini sedang dalam perawatan dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Elbisa Jangbati, Ainews melaporkan.